Dikira pengulung miskin, ternyata pos Yakuza yang paling ditakuti. Film dimulai dengan memperlihatkan migran China ilegal baru saja tiba di sebah pantai di Jepang. Salah satu imigran menyerang polisi Jepang yang sedang berpatroli. Kemudian para pendatang ilegal itu pergi dari sana sebelum polisi lain tiba. Salah satu imigran ilegal China yang bernama Titao terlihat mencuri pakaian di sekitar pantai. Dia datang ke Jepang untuk mencari seorang wanita yang merupakan kekasihnya yang sudah beberapa tahun tidak pernah pulang kampung. Titao bertemu dengan teman sekampung halamanya bernama Aji. Dia mengajak Titao untuk tinggal di sana bersama dengan warga asal China lain yang sama-sama berstatus ilegal. Pada kesempatan lain, Aji membayar seorang pria untuk mendapatkan pekerjaan. Pria itu berkata, Aji dan Titao akan bekerja sebagai tukang bangunan. Ternyata keduanya ditipu karena pekerjaan mereka adalah memilah sampah di tempat pembuangan. Titao melihat seorang pria bernama Lee Tai yang dikenal sebagai pemburu barang berharga. Ketika Tai menemukan beberapa benda berharga tanpa sadar ia tertimpa truk sampah. Untungnya, Titao dan Aji berhasil menyelamatkan Tai. Sebagai tanda terima kasih, Tai mentraktir Titao dan Aji. Tidak hanya itu, Tai juga mengajarinya cara menempatkan uang dengan mudah yang tentu saja dilakukan dengan cara yang ilegal. Ditemani Aji, Titao diajari cara mencuri sesuatu dari sebuah toko kemudian dijual kepada seorang penadah barang-barang curian. Mereka melakukan hal tersebut hanya untuk bisa bertahan hidup di negara ini. Di tempat lain, para petinggi Yakuza terlihat menghadiri pemakaman pemimpin Yakuza. Mereka juga telah memilih ketua Yakuza yang bernama Eguji. Sedangkan Tokawa menjadi kepala cabang. Saat upacara penghormatan terakhir untuk mendiang pemimpin Yakuza, Tokawa tidak ikut serta dan memilih keluar karena dia kecewa dengan hasil voting yang didapatnya. Sore harinya, Inspektur Kitano diperintahkan oleh atasannya untuk menangkap para pekerja ilegal yang sedang bekerja di dalam gorong-gorong. Ternyata itu adalah Titao dan para imigran jina ilegal lainnya. Dari sekian banyak pendatang ilegal, hanya Titao yang nyambung ketika diinterogasi. Tiba-tiba terjadi kerusahan setelah salah satu imigran mencoba diborgul oleh polisi. Para imigran tersebut berusaha melarikan diri. Saat mengejar para pendatang itu, Kitano terjatuh ke aliran air yang cukup deras. Titao yang melihat Kitano tidak bisa berenang, langsung menyelamatkannya dan pergi begitu Kitano berada di tempat aman. Hari berikutnya, Titao bekerja sebagai pencuci piring di sebuah bar. Selama dia bekerja, seorang wanita bernama Lily mendatanginya dan memberinya uang karena kasihan. Wanita itu kemudian pergi dengan seorang laki tua mabuk. Di sebuah gang, sekelompok preman mengganggu mereka berdua. Titao yang berada tidak jauh dari gang, langsung bertindak untuk memberikan pertolongan yang membuat para preman itu kocar kacir. Lily yang merupakan pemilik bar mempekerjakan Aji dan Titao di sana. Malam harinya saat Titao dan Aji bekerja. Tanpa diduga, Titao melihat Susu sang kekasih yang dicarinya selama ini yang ternyata sudah menikah dan resmi menjadi istri dari seorang wakil ketua Yakuza. Saat rumpungan tidak pergi, Titao terus menatapnya. Susu juga menyadari bahwa Titao ada di sana tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yakuza sendiri sadar akan hal ini. Sesampainya di rumah, Yakuza bertanya kepada Susu tentang Titao. Dia menjelaskan bahwa Titao adalah teman kampung halamanya di China. Tapi dia tidak menyapa karena takut membuat Yakuza malu. Mendengar jawaban istrinya, Yakuza mengatakan bahwa dia tidak pernah memandang rendah orang China dan mengizinkannya jika dia ingin melihat Titao. Sementara itu, Titao yang sedang batah hati bertekad akan mencari uang dengan berbagai cara untuk memperoleh status keluarga negaraan resmi Jepang. Berkat kenalannya Li Tai, Titao mengajak kawan-kawannya untuk mencari uang secara cerdas dan efektif supaya nasib mereka di tempat ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Mereka menyual kartu telepon ilegal dengan harga yang murah tapi banyak diminati. Bahkan mereka mengakali satu mesin judi sehingga mereka bisa memiliki penghasilan tetap tanpa harus kembali menjalani pekerjaan sebagai pemulung lagi. Waktu terus berlalu. Bisnis Titao cukup menguntungkan. Tapi Aji yang selalu membuat masalah di grupnya karena dia tidak punya nyali. Jadi Titao memberinya gerupak untuk menjual kacang polong. Aji sangat senang karena mimpinya bisa menjadi kenyataan. Keesokan paginya Titao pergi ke pasar gelap untuk menjual barang-barang mewah curianya. Tidak sengaja dia bertemu Lili di sana. Dia memberinya tas. Titao juga bercerita tentang pekerjaannya saat ini. Dan mereka berdua menjadi lebih dekat. Bahkan dia memperkenalkan Lili kepada semua temannya. Titao pun mengajak teman-temannya untuk belajar bahasa Jepang agar bisa berbaur dengan masyarakat sekitar. Sementara itu, Aji yang sedang berjalan pulang setelah berjualan bertemu dengan seorang gadis Cina dan mereka mengobrol. Ayah gadis bernama Tai. Dia tidak suka puternya dekat dengan Aji. Dengan cara yang ramah, Tak mengundangnya untuk masuk. Begitu berada di dalam, Tai menyuruh anak buahnya untuk menghajar Aji sampai babak belur. Agar Aji tidak datang mendekati puternya lagi. Saat Aji sampai di rumah, teman-temannya dikejutkan dengan kondisinya yang babak belur. Aji memberitahu mereka semua yang terjadi. Termasuk gerubak yang disita. Mendengar ceritanya, Titao sangat marah dan segera pergi menemui ayah gadis itu dibantu oleh Tai. Tai bertemu Titao di depan barnya. Tapi dia langsung ketakutan ketika dia diintimidasi oleh Titao. Tai memerintahkan dua preman Yakuza untuk maju. Pada saat yang sama, teman-teman Titao muncul membawa senjata sehingga kedua preman itu dihajar habis-habisan. Saat akan membawa gerubak itulah, muncul Inspektur Kitano yang ternyata bukan bermaksud untuk menangkapnya, melainkan untuk berterima kasih atas bantuannya tempoh hari. Bahkan dia memberi Titao nomor kontaknya dan mintanya untuk menghubunginya jika ada masalah. Di tempat lain, bos geng Taiwan bernama Gao mendapat laporan bahwa mesin judinya telah disabotase oleh seseorang sehingga ia berniat untuk menangkap pelakunya. Suatu malam ketika Aji yang sedang berjualan, ia didatangi sahabatnya meminta Aji untuk menjaga mesin kim sebentar karena dia akan pergi ke toilet. Pada saat yang sama, Gao dan anak buahnya datang dan membawa Aji ke belakang dan dipaksa untuk mengaku. Aji yang tidak tahu apa-apa tentu saja tidak bisa mengaku sampai akhirnya Aji menerima beberapa siksaan menyakitkan yang tidak akan pernah Aji lupakan seumur hidupnya. Tai yang mengetahui Aji telah ditangkap, melaporkan hal ini kepada Titao dan teman-temannya. Ketika Titao dan teman-temannya tiba, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Gao juga mengancam bahwa Titao dan teman-temannya tidak boleh mengganggu wilayahnya. Gao juga menyerahkan Aji yang telah terluka parah pada Titao. Titao yang melihat kondisi sahabatnya yang mengenaskan, dia menangis. Titao tidak menerima tindakan yang telah melukai sahabatnya sedemikian rupa sehingga dia berrencana untuk membalas jendam. Hari berikutnya, Titao menyelinap ke rumah Gao. Namun dia harus bersembunyi karena Gao sedang bertemu dengan putra sulung, Togawa. Dari tempat bersembunianya, Titao mendengar semua percakapan mereka yang mengatakan bahwa Togawa minta Gao untuk membunuh Eguji dengan imbalan wilayah untuk Gao. Setelah anak sulung, Togawa pergi, Eguji datang ke tempat Gao dan disambut dengan sangat ramah. Ketika Gao memberikan laporan yang diminta oleh Eguji, Gao pelan-pelan mengambil golok dan langsung menyerang Eguji. Saat Gao hendak menghabisi Eguji, Titao bersembunyi di sana memotong tangan Gao hingga lepas. Titao segera kabur dari tempat itu bersama Eguji dan bersembunyi dari kejaran anak buah Gao. Setelah berhasil kabur, Eguji mengajak Titao ke rumahnya sebagai bentuk rasa terima kasih. Namun anak buah Eguji yang bernama Nagajima sepertinya tidak menyukai kedatangan Titao yang merupakan orang Cina. Di dalam rumah, Susu sangat terkejut karena suaminya pulang bersama Titao. Eguji menjelaskan bahwa Titao telah menyelamatkannya. Titao yang bertahun-tahun tidak bertemu, akhirnya bisa berjumpa lagi dengan sang mantan yang kini sudah memiliki seorang anak perempuan hasil dari pernikahannya dengan Eguji. Sekarang Titao merasa lega mengetahui bahwa Suyu baik-baik saja. Titao menjelaskan kepada Eguji bahwa Togawa menyuruh Gao untuk membunuhnya. Eguji sendiri telah mengetahui hal itu dan meminta Titao untuk bekerja dengannya dengan bayaran tinggi. Keesokan harinya, para petinggi Yakuza bertemu dan mendiskusikan tentang dalang dibalik penyerangan Eguji. Dalam pertemuan tersebut, Togawa berhasil meyakinkan ketua bahwa dia bukanlah dalang penyerangan tersebut. Dan Togawa bersedia membantu menyelidiki masalah ini. Karena Eguji tidak memiliki bukti, ketua Yakuza meminta Eguji untuk minta maaf kepada Togawa. Keputusan sang ketua cukup membuat Eguji kecewa. Pada kesempatan lain, Eguji kembali ke Titao untuk minta bantuan sekaligus memberikan pekerjaan. Dia memintanya untuk membunuh ketua Yakuza dan Togawa. Titao setuju dengan syarat. Eguji harus membantu dia untuk mendapatkan status keluarga negaraan resmi Jepang dan menyerahkan wilayah Shin Juku yang dikuasai Geng Taiwan kepada dia. Malam itu, ketua Yakuza yang sendirian di kantornya diserang oleh Titao di depan Eguji. Sedangkan Togawa sendiri akhirnya dibunuh oleh Titao tanpa mengalami kesulitan sedikitpun. Keesokan harinya, Kitano mengikuti Yakuza yang mau melakukan pertemuan tertutup dengan seorang petinggi Yakuza bernama Hara Oda yang menunjuk Eguji sebagai ketua Yakuza yang baru. Ketika Eguji mengumumkan bahwa dia akan memberikan wilayah Shin Juku kepada Titao, Nagajima tampak tidak setuju. Akan tetapi Nagajima tidak dapat melanggar perintah sang ketua. Kelompok Nagajima akhirnya bertemu dengan kelompok Titao untuk menyerahkan wilayah Shin Juku. Titao dan kelompoknya merayakan peresmian tempat baru mereka. Acara tersebut dihadiri oleh pengusaha Cina yang meminta perlindungan dari Titao termasuk Pak Kumis. Di penghujung acara, Titao mengumumkan akan membuka usaha sendiri. Sedangkan tugasnya di Shin Juku, dia berikan kepada Lao Ke, Tai dan Bao. Dia juga akan memberikan modal untuk para pendatang ilegal yang nantinya akan diserahkan kepada Aji. Waktu telah berlalu. Sekarang Titao sukses dengan bisnis traktornya dan teman-temannya juga sukses. Sayangnya mereka diam-diam menjual narkoba tanpa sepengetahuan Titao. Aji sendirilah yang mengedarkannya, yang membuat kota Shin Juku semakin kacau. Sementara itu, Hara Oda marah pada Eguji. Sehingga Hara Oda meminta bantuan pada putra sulung Togawa untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara melengsarkan kepemimpinan Eguji. Tak disangka, kelompok Nagajima juga bersedia membantu karena kebencian mereka kepada orang Cina. Di tempat lain, Kitano menyerahkan berkas kejahatan yang dilakukan oleh geng Kataomi kepada Titao. Titao sendiri bingung karena tidak mengetahui tentang grup tersebut. Di tempat lain, Eguji meminta Aji untuk membunuh tetua Hara Oda. Pada saat yang sama, anggota geng Taiwan dan Nagajima mendatangi tempat itu. Titao dan Kitano pun mendatangi markas yang kebetulan semua orang sedang berkumpul termasuk Eguji. Titao meminta mereka semua untuk keluar dari bisnis ini karena polisi sudah mengendus kejahatan mereka semua. Di luar, tanpa semengetahuan mereka, kelompok Yakuza telah bersiap untuk merempar batu dari luar. Kelompok Yakuza mulai memanjat masuk. Titao dan yang lainnya mencoba menyegah Yakuza memasuki tempat mereka. Aji sendiri memutuskan untuk turun dan mengancam Yakuza. Namun saat Gau datang menggertak, keberanian Aji langsung hilang. Aji ketakutan dan Titao datang untuk membawanya pergi. Meski terluka, akhirnya Aji bisa kabur dari tempat itu. Nagajima berhasil menembak Eguji. Eguji yang sekarat memberikan data kejahatan Yakuza kepada Titao. Tak lama kemudian, Titao bisa melarikan diri melalui tangga darurat. Titao pergi ke rumah lamanya. Titao melihat Aji di sana dengan luka serius. Sebelum dia meninggal, Aji memberitahu Titao bahwa dia masih belum punya nyali. Kemudian Titao menghubungi Susu dan menceritakan semua yang telah terjadi. Titao memintanya untuk menemuinya di stasiun tanpa tahu bahwa putra sulung Tugawa sedang menyanderanya. Dalam perjalanan ke stasiun itulah, Titao dihadang oleh Nagajima dan anak buahnya yang bermaksud untuk membunuhnya. Beruntung polisi datang tepat waktu. Setelah Kitano menembak mati Nagajima, Kitano mencari Titao. Titao yang sekarat menyerahkan vel yang mencantumkan kejahatan Yakuza yang dia terima dari Eguji. Di akhir film, Titao terlihat terseret oleh arus air dan memberitahu Kitano bahwa hutang mereka telah lunas. Pesan yang bisa kita petik dari film ini adalah bahwa semua kejahatan tidak akan pernah berakhir dengan baik. Sampai jumpa di cerita film berikutnya. Salam Sampai jumpa di cerita film berikutnya. Terima kasih telah menonton!